Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pertanyaan Tuhan ada di mana akan memiliki beragam jawaban. Saya ingat ada sebuah cerita lucu di mana ada seorang guru sekolah minggu bertanya kepada anak muridnya dan berkata, anak sebetulnya Tuhan itu ada di mana? Satu anak angkat tangan dan berkata, Tuhan ada di sorga, Bu. Betul, kamu memang anak yang pintar. Lalu satu lagi tanya, Tuhan ada di mana? Lalu satu lagi menjawab, Ibu, Tuhan itu ada di hati kita. Betul, memang kamu anak yang pintar. Tuhan itu ada di mana? Satu lagi berkata, Tuhan itu ada di gereja. Karena orang berkumpul menyembah dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Oh puji Tuhan, bagus. Kamu memang anak pintar. Eh, satu anak berkata begini, Ibu, Tuhan itu ada di kamar mandi, Ibu. Lalu Ibu Guru berkata, bagaimana kamu bisa bilang bahwa Tuhan ada di kamar mandi? Lalu anak ini berkata begini, Ibu, tadi pagi, Papa mandi lama. Lalu kemudian Mama berkata begini, Ya Tuhan, lama benar kamu di kamar mandi. Katanya gitu. Jadi anak itu salah mengerti. Memang benar juga, jangan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sehingga anak kecil ini akhirnya berpikir, oh kalau begitu Tuhan yang ada di kamar mandi. Dan sebagian kasih dalam Tuhan. Kalau kita bertanya, betul-betul Tuhan ada di mana? Yang pertama jelas, Tuhan memang ada di sorga. Tapi yang kedua, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan bukan hanya ada di atas sana di sorga, rumah bapaknya yang kekal. Tetapi juga Tuhan itu ada di hati kita. Tuhan ngerti pergumulan kita. Tuhan tahu tetesan air mata kita. Bahkan kita bilang Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Dan yang ketiga, Tuhan juga ada di tengah-tengah di mana dua, tiga orang berhimpun dalam namanya. Karena kita berkata di mana dua, tiga orang berhimpun dalam namaku. Aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu yang keempat, saya pelajari Tuhan juga ada di tengah-tengah puji-pujian umatnya. Karena kita berkata, Dia Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Yang kelima, saya juga percaya Tuhan ada di tempat yang kudus. Artinya, di mana hidup kita dalam kekudusan. Maka di situ Tuhan ada. Lalu yang keenam, saya juga pelajari bahwa Tuhan ada di saat-saat penderitaan. Karena di saat-saat di mana kita kecewa, di saat-saat di mana kita menghadapi masa-masa yang sukar, di mana hati kita remuk di hadapan Tuhan. Maka di situ Tuhan ada untuk menyelamatkan, membela, menguatkan, dan memberi damai sejahtera buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang membahas tentang di mana Tuhan bersemayam, di mana Tuhan bertakhta, di mana Tuhan sebenarnya hadir. Karena kita tahu persis, bahwa dia bukan hanya Allah yang tinggal di sorga dalam segala kemuliaannya, tapi dia Allah yang turun dari kemuliaannya, menjadi sama dengan kita, ada di tengah-tengah kita sebagai Allah Immanuel, yang berjanji tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Dan seorang yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita dalam program ini tentang di mana Tuhan bersemayam, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya 57, Yesaya pasal yang ke-57, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Yesaya 57 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikob, kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murkah, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan, aku murkah karena kesalahan, kelobaannya, aku menghajar dia menyembunyikan wajahku dan murkah, tetapi dengan murtad, ia menempuh jalan yang dipilih hatinya, aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orang yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh, dan bagi mereka yang dekat firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia, ayat 20, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku, nah ayat yang kelima belas, saya mau ulangi sekali lagi, sebab beginilah firman, yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya, aku bersemayam di tempat tinggi, dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk, dan rendah hati, haleluya, nah, sebetulnya gue yang kasih dalam Tuhan, penting kita menyadari di mana Tuhan ada, sehingga kita dapat membuka tempat kita, membuka hati kita, membuka hidup kita, untuk Tuhan ada di tengah-tengah kita, kenapa kita perlu Tuhan bersemayam dalam hidup kita, kenapa kita perlu Tuhan bersemayam di tengah-tengah keluarga kita, karena ketika Tuhan bersemayam, yang pertama saya pelajari, dia mengatur dan menjadikannya indah, nah sudah gue yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan hadir, Tuhan tidak akan pernah hanya mau menjadi tamu, kalau Tuhan hadir, maka dia hadir sebagai raja, dia mengatur segala sesuatunya, karena kalau dia mengatur segala sesuatunya, dia mulai bereskan hal-hal yang tidak beres, kalau dia mengatur segala-galanya, dia mulai perbaiki yang rusak, dia mulai betulkan yang hancur, dia mulai pulihkan segala sesuatu, sehingga setelah dia atur, dia menjadikan segalanya menjadi indah, karena itu Alkitab berkata Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan, penting kita menempatkan Tuhan, untuk bersemayam, bertakta, mengatur kehidupan kita, sehingga dia membereskan, dia mengatur segala sesuatunya, dan menjadikannya indah, yang kedua saya pelajari, ketika Tuhan bersemayam, maka dia membongkar dosa dan kejahatan, karena Alkitab dengan tegas berkata, gelap dan terang tidak bisa bersatu, dan soal gelap dan terang tidak bisa bersatu, ini bukan hanya soal bicara tentang orang pacaran, orang yang tidak seiman, tidak boleh bersatu dalam masa pacaran, tetapi kalau bicara terang dan gelap tidak dapat bersatu, itu juga berarti bicara tentang hidup kita, jangan sampai kita menyebut diri kita Kristen, tetapi apa yang terjadi, kita masih tetap hidup dalam dosa, jangan sampai kita sebut diri kita orang gereja, aktivis-aktivis rohani, tetapi sebetulnya hidup kita, tidak pernah menjadi berkat, hidup kita tidak pernah menjadi saksi Tuhan, hidup kita tidak pernah menjadi terang Tuhan, kenapa? karena dosa tetap membelenggu hidup kita, karena di satu sisi kita pergi ke hal-hal rohani, tapi di sisi yang lain, kita tetap masih terikat dengan berbagai dosa dan kejahatan, karena itu ketika Tuhan bersemayam, dia bukan hanya mengatur dan menjadikan segalanya indah, tapi untuk menjadikan segalanya indah, dia bongkar dosa, dia hancurkan kejahatan, supaya hidup kita berjalan dalam terang Tuhan, haleluya, dan yang ketiga saya pelajari, ketika Tuhan bersemayam, maka apa yang terjadi ini yang luar biasa, dia akan menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis, haleluya, karena sudah aku yang kasih dalam Tuhan, iblis mau datang untuk membelenggu hidup kita, iblis mau datang untuk menghancurkan hidup kita, iblis mau datang untuk mengacaukan hidup kita, tetapi ketika Tuhan bersemayam dalam hidup kita, maka apa yang terjadi, dia menghancurkan segala perbuatan iblis, sehingga hidup kita dapat dimerdekakan, sehingga kita dapat berkata, aku hidup sekarang, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku, dan kita tahu pasti, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, bahkan Alkitab katakan begini, kita lebih daripada orang-orang yang menang, haleluya, sudah aku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan bersemayam, yang pertama, dia atur segala sesuatunya, dan dia jadikan indah, yang kedua, dia membongkar dosa, dan menghancurkan kejahatan, yang ketiga, dia menghancurkan segala perbuatan-perbuatan iblis, dan yang keempat, ketika Tuhan bersemayam, dia sudah atur segalanya, dia bongkar dosa, dihancurkan perbuatan iblis, maka yang keempat, dia menghadirkan mujizan, itu sebabnya kita perlu Tuhan bersemayam, dia bukan hanya bersemayam di tempat yang tinggi, dan kudus ketal kitab, tapi dimana ada orang-orang yang hancur hati, dan remuk jiwanya dengan rendah hati, artinya apa, ada saja orang yang mau bertobat, ada saja orang yang mau sungguh-sungguh, ada saja orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, di situ Tuhan bertindak, di situ Tuhan mengerjakan mujizan, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang sombong ditentang oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang buka hati, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berjalan dalam terang Tuhan itu, adalah orang-orang yang mulai kuasa Tuhan dinyatakan, karena itu sebagai amba Allah, saya mau ingatkan, mari kita jadikan hati kita, tempat bersemayamnya Tuhan, mari kita jadikan hidup kita, kesaharian kita, sebagai tempat bersemayamnya Tuhan, mari kita jadikan keluarga kita, sebagai tempat bersemayamnya Tuhan, sehingga hari demi hari di rumah tangga kita, ada damai, ada sukacita, ada kasih, ada kekuatan, ada penghiburan, dan ada hadirat Tuhan, Senantiasa, mari kita jadikan Gereja kita, juga tempat Tuhan Bersemayam, bukan hanya kita sibuk Dengan kegiatan-kegiatan rohani Tetapi kita jauh dari Tuhan Tapi kita jadikan Tuhan bersemayam Sehingga setiap kita masuk rumah Tuhan Masuk gereja, kita merasakan keadilan Tuhan Yang luar biasa, haleluya Sudah berpengkas di dalam Tuhan Kalau selain di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui Telepon, hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa mujizat Yang luar biasa, haleluya Secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa Buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat Karena saya percaya bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Dan sudah-sudah yang didoakan secara khusus Boleh ternyataan kanan, terus di dadah Dan kita akan berdoa, mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit Hamba doa buat yang berbeban berat Hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar Karena hamba percaya bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamah Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan Yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada Karena butuh mujizat, karena butuh pertolongan Tuhan Bahkan karena mungkin selama ini Kami bingung dimana sebenarnya Tuhan bersemayam Tapi hari ini kami tahu Tuhan bersemayam Dekat dengan hidup kami Bahkan di hati kami, di keluarga kami, di keseharian kami Hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan Jamah Sehingga hari ini kembali menjadi hari kekuatan Hari mujizat, hari kebangkitan Hari dimana kami sadari Tuhan bersemayam dalam hidup kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amen Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan Kita sudah berdoa Ingat, tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya Inilah saatnya buat kita untuk bangkit Bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya Doa saya menyertai saudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini, harinya Tuhan Haleluya